Mas Menteri, untuk hasil real pound dari P3 kan ini di atas empat, mas Menteri, tanggapannya? Ya, pertama-tama kami mengucap syukur. Ini sebuah capaian yang betul-betul berat kita capai karena perjuangannya yang sangat penuh dengan tantangan. Namun saya menyampaikan bahwa kita harus mengawal ini sampai proses penghitungan di KPU itu berakhir melalui tahapan-tahapan. Jangan cepat berpuas diri karena hasil real count-nya seperti itu. Karena kita telah melihat sinyalemen di bawah suara-suara P3 itu berkurang. Ada sembilan dapil yang P3 suaranya berkurang karena satu dan lain hal. Jadi kami langsung menginstruksikan setiap kader dan relawan untuk menjaga suara. Walaupun tidak berpotensi menjadi kursi di DPR RI, tapi kita jaga agar tidak mengurangi persentase yang sudah di atas empat persen ini. Kita meyakini jika kita kawal maka P3 akan mendapatkan suara di atas empat persen dan akan melanjutkan amanah di Senayan. Tapi ini hanya bisa didapat dengan pengawalan. Karena kita sudah melihat sinyalemen di bawah ini pertarungannya sangat luar biasa. Suara kita bisa turun, bisa berkurang kalau kita tidak jaga. Itu harapan kita dan saya juga berharap para penyelenggara membantu dengan transparan agar masyarakat juga bisa ikut memantau. Mas, soalan Bapak 03 Ganjar Makut ini berada di paling bawah di hasil real panduan Bapak. Apa kemungkinan untuk berada di oposisi ini untuk Pak Sandi apakah nantinya akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju? Jadi untuk TPN akan memberikan statement setelah proses perhitungan di KPU selesai dan resmi. Jadi kita menghormati proses dan tidak ingin mendahului. Itu statement resmi dari TPN. Untuk P3 sendiri kita sudah menyampaikan bahwa P3 akan mengkonsolidasi dan fokus kepada pencapaian suara di atas 4%. Dan setelah 4% ini kita bisa capai, maka kita akan konsolidasi internal dengan beberapa forum termasuk juga berkonsultasi dengan para kiai dan para ulama dan stakeholders terkait. Juga dengan kader-kader di seluruh daerah untuk langkah-langkah ke depan. Pak Ketua Umum, Pak Amardiono sudah menyampaikan instruksinya dan arahannya. Ini akan kita kawal sampai nanti perhitungan tahapan di KPU selesai. Saya Radis Saputra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.